Dalam Parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota Parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota Parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa Parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan Parlemen di Malaysia? Menurut mereka, Parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan Parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas Parlemen di samping fungsi legislasi, budget, dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari Parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden sedangkan di Parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan Parlemen bekerjasama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif Parlemen atau DPR kalau di Indonesia dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat maka sebuah rencangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya maka rencangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh peranah menteri. Peranah menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen. Kemudian sisanya akan menjadi pembangkang. Sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen. Yaitu anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen. Sebab dalam parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia, fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan. Karena dalam sistem Indonesia, apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu, perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di Parlement Indonesia tidak sekeras dalam parlement-parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlement untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dimimpin oleh Presiden dan parlement yang berisi wakil-wakil rakyat sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya, kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusatan Rakyat, yang itu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusatan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran, pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.